Nah disini disebutkan ya intinya adalah lonjakan pertama kali crypto terjadi pada 2010 ya ketika nilai 1 bitcoin itu melonjak dari hanya sepersekian cent menjadi 0,09 USDT rekan-rekan artinya disini dulu bitcoin itu memang harganya itu 0,00 dolar Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai informasi atau update lagi ya tentang corecoin dan mungkin rekan-rekan sudah banyak yang frustrasi atau banyak yang stress karena disini mungkin banyak sekali ya rekan-rekan yang kecewa karena disini tidak listing 6.000 dolar ya karena disini kalau rekan-rekan melihat dari gas minyak saja kemarin 0,1 setara 600 dolar ya dan itu memang wajar rekan-rekan karena disini masih belum ada liquidity ya dan juga disini mengingat untuk putaran daripada minet disini dibagi menjadi semacam 2 putaran ya untuk rekan-rekan yang belum mengikat wallet atau rekan-rekan yang belum mengklaim itu nanti bisa diklaim lagi tanggal 15 Mei dan mungkin ketika nanti semuanya sudah beres ya nah mungkin ketika blockchainnya itu sudah rilis ke publik atau blockchainnya sudah rilis ke publik ya ke dalam exchange-exchange yang terdaftar nah mungkin disitu nanti akan ada semacam para developer-developer atau harga akan bisa naik dengan sendirinya ya rekan-rekan karena disini proyeknya sangat mantap sekali ya ini berkaitan dengan 3.5 blockchain yang sudah terpercahkan dan mungkin rekan-rekan itu tidak perlu kaget dan tidak perlu kecewa ya dan saran dari saya harus selalu staking dan itulah mengapa Cordau di awal selalu menyebutkan staking, staking, dan staking ya karena disini memang ada beberapa alasan di balik itu kemudian disini juga akan saya ulas informasi updating demi updating ya disini kalau rekan-rekan itu lihat ya dalam aplikasi nah disini sudah ada 2 twitter nah disini nanti akan kita bahas dan buat rekan-rekan yang tampilannya belum seperti ini ya nanti rekan-rekan itu bisa updating saja aplikasinya karena disini sudah ada updating yang terbaru ya yaitu caranya rekan-rekan masuk ke profile nah kemudian disini ada menu unduh ya situs web nah disini nanti rekan-rekan bisa unduh saja ya rekan-rekan nah disini bisa lewat sini ya nah disini nanti rekan-rekan bisa unduh saja untuk aplikasinya nah disini sudah ada versi yang terbaru 50-60 ya kurang lebih seperti itu ya ini harus di update atau di upgrade ya kemudian disini nanti juga akan kita bahas ya rekan-rekan tentang harga pertama kali Bitcoin itu rilis berapa ya dan nanti rekan-rekan bisa bandingkan sendiri ya dan kalau menurut saya pribadi disini untuk koin yang baru listing atau baru rilis ya dan belum memiliki likuiditas dengan harga sekitar 4-5 dolar ya nah disini kalau kita lihat dalam spot disini kemudian disini kita coba cari yang core ya nah disini rekan-rekan nanti rekan-rekan juga bisa mengeceknya ya nah disini core USDT dan disini naik 0,93% ya nah ini untuk koin baru yang baru rilis ya dan disini memiliki blockchain sendiri dan saya rasa disini sudah memiliki harga yang cukup mantap rekan-rekan dan kemudian disini CoreDAO juga pernah menekankan untuk menghindari dump ya ketika awal listing pasti akan terjadi dump karena disini juga banyak sekali yang menjual maka dari itu CoreDAO selalu menyarankan untuk staking demi staking ya atau staking dan staking kemudian disini untuk waktu-waktu ini bisa menjadi kesempatan untuk rekan-rekan yang mengetahui projek ini ya atau sudah paham nah tentu ini bisa menjadi kesempatan untuk para penyerok-penyerok yang akan membeli koin rekan-rekan semuanya ya tapi disini mereka yang ingin membeli harus lewat exchange atau lewat bursa-bursa ya dan tidak bisa langsung ke CoreDAO nya artinya disini ketika rekan-rekan itu menahan ya dan jumlah pasokan sedikit di dalam market tentu harganya akan naik ya dan itu bisa cerita ketika rekan-rekan itu yang memiliki banyak koin dan langsung menjual ke market maka harganya akan longsor rekan-rekan nah kurang lebih seperti itu ya maka dari itu kita harus melakukan staking ya atau menahan koin kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih nah oke rekan-rekan dan disini juga mengingat untuk rekan-rekan kita ya juga masih belum ada yang mengikat waletnya atau belum bisa mengklaim ya dan kita tunggu saja nanti sampai tanggal 15 Mei ya nah mungkin nanti ketika sudah blockchain ini sudah beroperasi secara normal atau sudah rilis publik tentu harganya akan sangat berbeda rekan-rekan dan sesuai dengan harga yang normal di bug metamask ya ya mungkin di kisaran ribuan dolar rekan-rekan itu menurut saya pribadi ya dan nanti rekan-rekan itu juga bisa melihat atau mengecek bahwa ini memang blockchain nyata ya nah ini memiliki jaringan sendiri kemudian nanti setelah rekan-rekan itu updating ya disini ada informasi yang lain yaitu adalah twitter baru ya kita bisa cek saja disini nah disini rekan-rekan yang pertama disini adalah twitter dari Cordau nah kemudian kemudian disini kalau kita cek yang satu lagi ya disini twitternya yang ini ya rekan-rekan nah kita coba buka ya nah disini kita diarahkan pada halaman twitter elemen walet ya nah disini beberapa waktu yang lalu juga pernah di retweet tentang Cordau tentang elemen walet disini merupakan yang mendukung atau yang support daripada blockchain core ya nah disini kalau kita lihat ya elemen adalah portal masa depan internet dimulai antar muka pertama untuk Cordau ya untuk jaringan blockchain nah disini sangat mantap dan mungkin ke depan untuk kita juga bisa melakukan semacam nah disini mungkin kita nanti juga bisa melakukan semacam apakah ini platform untuk trading dan lain-lain ya atau memang ini adalah walet resmi daripada corecoin ya rekan-rekan nah saya rasa disini sangat mantap sekali dan kita tinggal menantikan saja pergerakan demi pergerakan ya dan saran dari saya ini hanya permulaan dan rekan-rekan itu wajib untuk melakukan hold ya atau untuk rekan-rekan yang memiliki sedikit modal dan analisa mandiri ya untuk bisa melakukan semacam pembelian token di awal ya karena disini harganya sangat murah rekan-rekan masih terjangkau ya hanya 5 dolar dan nanti rekan-rekan itu bisa melakukan staking ya kemudian disini kalau kita lihat dalam twitter resmi dari Cordau ya disini ada informasi updating demi updating rekan-rekan nah disini ada 15 jam yang lalu nah disini sangat informasinya seperti berikut ya airdrop sekarang tersedia nah ini adalah yang kemarin yang sudah kita claim bersama-sama kemudian disini yang 24 menit yang lalu ya informasi yang hangat rekan-rekan ini hanyalah permulaan ya kemudian core akan meningkat nah rekan-rekan itu bisa simak saja step by step ya pasti rekan-rekan itu akan faham jadi disini dijelaskan bahwa ini masih dari permulaan ya rekan-rekan dan masih permulaan disini sudah memiliki harga yang cukup mengejutkan ya dari 6.000 dan ternyata minat listingnya disini masih 4-5 dolar ya masih belum memiliki liquidity atau liquidity belum terbentuk dan harga masih belum terbentuk ya nah kemudian disini kalau kita lihat ya dalam komentar atas nama core ya disini adalah komunitas core coin nah disini percaya bahwa brandon sedu menyatakan ini baru permulaan rekan-rekan nah disini nanti untuk masalah harga dan lain-lain masih belum terbentuk ya nah jadi disini saran dari saya harus selalu melakukan hold atau staking ya kurang lebih seperti itu kemudian disini core dow juga meretuit ya rekan-rekan 2 jam yang lalu ya nah disini kalau kita lihat ya nah disini 1 juta plus transaksi semuanya tetap sangat stabil dan bebas kemacetan artinya disini rekan-rekan yang mengklaim ya itu langsung bisa landing meskipun ada sedikit lag atau bug sedikit ya kemudian disini si jerem juga memberikan postingan ya core dow pembaruan airdrop 12 jam yang masuk ya disini ada sekitar 588 ribu pengguna atau user yang mengklaim nah disini ada 14,2 juta core yang sudah diklaim ya kemudian disini ada 5,4 juta core yang sudah di stakingkan rekan-rekan nah disini kalau kita lihat ya ini yang baru mengklaim hanya sekitar 500 ribuan saja padahal disini pengguna atau usernya itu adalah sekitar 14 juta orang ya artinya disini masih belum 100% dalam melakukan pengklaiman nah disini masih ada gelombang yang kedua ya nah kemudian disini untuk yang di stakingkan ya sekitar 5,4 jutaan sampai hari ini waktu 12 jam setelah pengklaiman rekan-rekan nah oke rekan-rekan disini saya akan mencoba untuk membahas tentang berapa harga bitcoin pada awal saat dirilis ya nanti rekan-rekan itu juga bisa membaca atau googling ya nah disini berapa harga awal bitcoin rilis berapa harga satuan bitcoin ya untuk awal yang rilis nah disini adalah 0 USD karena belum ada yang tertarik pada waktu itu ya nah disini kalau kita lihat dalam liputan 6.com disini juga menyebutkan ya untuk harga tentang bitcoin pada awal listing nah disini ternyata sangat murah sekali rekan-rekan nah disini ada informasi juga informasi ya sebagai bentuk gambaran bahwa crypto cryptocurrency yang pada awal listing itu memang harganya itu biasanya tidak sampai 1 dolar ya kebanyakan itu crypto crypto yang baru listing ya listingnya itu di bawah 1 dolar rekan-rekan tapi disini untuk core ya cukup mantap ya ini berlipat-lipat sampai 5 dolar ya ini masih di awal nah disini disebutkan ya intinya adalah lonjakan pertama kali crypto terjadi pada 2010 ya ketika nilai 1 bitcoin itu melonjak dari hanya sepersekian cent menjadi 0,09 USDT rekan-rekan artinya disini dulu bitcoin itu memang harganya itu 0,00 dolar ya dan hampir tidak ada harganya dan rekan-rekan itu juga sudah mengetahui ya untuk satu orang pria yaitu terkenal dengan nama pizza lazo ya yang menjual 10.000 bitcoinnya nah ini untuk mendapatkan 2 pizza saja ya artinya disini untuk awal listing bitcoin itu memang mudah didapatkan dan banyak sekali coin-coinnya nah kemudian disini belum memiliki harga ya karena disini masih belum ada yang memperjual belikan kurang lebih seperti itu ya kemudian kalau dibandingkan dengan core coin tentu ya jauh ya rekan-rekan disini ada keterangan yang lebih lanjut ya 2009 sampai 2015 nah disini bitcoin memiliki harga 0 ketika tahun 2009 ya pada awal diperkenalkan nah kemudian pada Juli 2010 harganya melonjak menjadi 0,09 USDT nah kemudian disini setelah muncul bitcoin terus mengalami kenaikan nah disini mencapai 29 dolar ya pada 2011 7 Juli rekan-rekan artinya disini butuh waktu ya dari 2009 2010 dan 2011 ya nah kemudian disini terjadi resesi pasar crypto ya yang mana disini bitcoin juga sempat dump di angka 2,05 dolar ya ini pada November 2011 kemudian bisa kembali naik ya nah disini kalau kita lihat memang berpluktuasi rekan-rekan bisa naik dengan cepat dan turun dengan cepat ya kemudian disini pada tahun 2013 ya ini mencapai 230 rekan-rekan 230 dolar ya cukup mantap ini cukup tinggi untuk BTC ini nah kemudian nah disini kalau kita lihat ya nah intinya adalah pada tahun 2015 awal ya disini sudah menyentuh 315 dolar saja rekan-rekan dan untuk harga sampai saat ini rekan-rekan sudah paham ya yaitu tembus sampai 20 ribu dolar bahkan sampai pernah menembus sampai 67 ribu dolar ya atau hampir 1 miliar untuk satu koin ini rekan-rekan nah ini sangat mantap karena disini merupakan cryptocurrency yang pertama yang banyak sekali penggunanya ya yaitu dari kalangan para paus-paus rekan-rekan dan untuk harga BTC untuk sampai saat ini masih tidak terjangkau ya untuk kita-kita semuanya karena disini helpingnya sangat dalam sekali nah oke rekan-rekan disini saya membuka metamax ya nah disini saya kemarin sudah melakukan striking 10 nah disini ada saldo yang saya hold 10 ya nanti saya akan juga melakukan striking disini rekan-rekan nah disini masih awal ya dan saya rasa disini kita masih harus terus hold dan kita tunggu saja dan untuk masalah jual-menjual itu sangat mudah sekali rekan-rekan nah disini ketika harganya sudah naik sudah tinggi ya kita tinggal transfer saja ke exchange-exchange yang kita mau ya seperti OKEX atau Bybit ataupun bisa di cat.io ya dan lain-lain ini sangat mudah tinggal dikirim saja ya nah oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya updating demi updating terkait dengan core coin atau core dow ya dan untuk rekan-rekan saran dari saya di hold saja ya nah disini di hold atau di strikingkan kurang lebih seperti itu sekian dan terima kasih